Beliau sendirilah yang sebaiknya menentukan kriteria-kriteria Cawapres yang beliau anggap penting. Berpendapat, pertama, kita ingin sebetulnya memberikan keleluasaan kepada Pak Prabowo sebagai calon presiden yang diusung bersama untuk menentukan running mate-nya, menentukan pasangan. Dalam arti beliau sendirilah yang sebaiknya menentukan kriteria-kriteria Cawapres yang beliau anggap penting untuk bisa memenangkan kontestasi, itu yang pertama. Baru setelah itu diukur, jika terpilih, jika menang, maka pasangan tersebut yang juga bisa mendampinginya, menjalankan pemerintahan di tingkat pusat. Jadi saya lebih memilih, atau kami Partai Demokrat lebih memilih untuk menyerahkan itu kepada Pak Prabowo. Saya tidak ingin berandai-andai dengan simulasi-simulasi yang lain-lain, tapi saya juga senang dan hormat, respect ya kepada teman-teman yang ada di sekitar Pak Prabowo, teman-teman Gerindra yang juga menyampaikan, dan sebetulnya diberikan ruang kepada partai-partai politik pengusung untuk menyampaikan aspirasinya. Termasuk Partai Demokrat, walaupun kami mungkin termasuk yang paling akhir bergabung, tapi tadi bisa dilihat kami secara meyakinkan dan juga penuh dengan kebulatan, memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo. Jadi sekali lagi, saya tidak ingin masuk ke wilayah itu terlalu jauh. Kita berikan keleluasan itu kepada Pak Prabowo Subianto, dan saya yakin beliau juga akan menghormati aspirasi dan pandangan-pandangan dari kita semua, termasuk Partai Demokrat. Saya Yasir Neneyama, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, PTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.